selamat menikmati jadi semua video ini sampai selesai oke teman-teman sebelum lanjut buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin bergembang dan lebih baik ke depannya nah di depan teman-teman ini sudah ada bonsai kelapa jenis kelapa gading kuning untuk usianya kurang lebih sudah 2 tahunan ya untuk daunnya sudah full pecah daun teman-teman jadi untuk jenis kelapa gading kuning itu untuk proses pecah daunnya lebih cepat teman-teman dibanding dengan jenis kelapa sayur ya jadi buat teman-teman yang baru akan membuat bonsai kelapa saya sarankan untuk menggunakan jenis kelapa gading lebih bagus untuk warnanya karena ada jenis kuning dan oran tapi untuk semua jenis kelapa bisa kita jadikan bonsai kelapa teman-teman oke kali ini kita akan melakukan perawatan wajib ya bisa kita katakan perawatan wajib jadi perawatan ini untuk membuat daun bonsai kelapa tetap bagus dan pertumbuhannya subur ya oke teman-teman saya akan membersihkan dulu rumput liarnya karena sudah sangat lebat jika ini kita biarkan maka akan mengganggu pertumbuhan bonsai kelapanya ya karena pasti nutrisinya akan terbagi tidak fokus ke bonsai kelapanya jadi jika ada rumput-rumput liar sering kita bersihkan teman-teman agar media tanam yang subur bisa fokus ke bonsai kelapanya saja ya selamat menikmati kemudian yang perlu kita perhatikan supaya pertumbuhan bonsai kelapanya bagus penyiraman bisa kita lakukan satu hari satu kali teman-teman kalau waktu musim panas itu bisa kita lakukan dua kali ya jadi jika media tanamnya kering baru bisa kita siram lagi kalau sudah kita lakukan penyiraman pagi hari kemudian sorenya tetap basah tidak usah kita siram tidak apa-apa teman-teman selain itu media tanam harus subur ya teman-teman bisa menggunakan campuran tanah sekampadi kokopit atau serabut kelapa giling dan pupuk kandang itu sudah bagus selanjutnya penyayatan teman-teman ini wajib kita lakukan untuk menjaga daunnya tetap kecil ya ukurannya tetap seimbang jadi ini hal yang paling utama dalam proses pembuatan bonsai kelapa penyayatan ini harus terus kita lakukan teman-teman jika kita biarkan maka daunnya akan tumbuh tinggi kembali normal lagi kita sayat di bagian pelepah yang bawah ini supaya pelepahnya bisa mudah mekar teman-teman jadi jika pelepahnya ini bisa mekar maka akan lebih memudahkan kita untuk penyayatan di daun selanjutnya ya untuk ukuran daun yang agak besar seperti ini penyayatannya lebih lama lagi teman-teman cukup satu minggu satu kali terima kasih 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 oke selain media tanamnya harus bagus sinar matahari juga penting teman-teman ya tubuh sekelapa yang saya miliki semuanya terkena sinar matahari bahkan ada yang dari pagi sampai siang itu terkena sinar teman-teman dan pertumbuhannya sangat bagus yang lebih lama terkena sinar jadi usahakan dari masih pembuatan awal masih kecil itu sudah teman-teman taruh di tempat yang terkena sinar matahari ya pasti pertumbuhannya bagus nyatanya kita lakukan dengan hati-hati supaya tidak menggores pelepah dan daun baru jadi perawatan bonsai kelapa itu sebenarnya cukup simpel teman-teman intinya kita tidak telat melakukan penyayatan dan pasti daun-daunnya tidak akan tumbuh tinggi ya dan ukurannya pasti seimbang jadi penyayatannya jangan sampai terlambat bisa kita lengkungkan seperti ini supaya lebih cepat mekar untuk daun yang tua ini saya biarkan sampai mengerik seperti ini teman-teman tujuannya untuk ini ya supaya bonggol ini ukurannya tetap stabil tapi bisa juga kita potong dan kita sisakan sedikit supaya menjaga agar ini seimbang ya ke atas bonggolnya tidak mengecil seperti ini teman-teman di usia 2 tahun sudah full pecah ya untuk jenis gading kuning kondisinya sangat subur jadi jika kita rawat dengan rutin untuk media tanamnya bisa kita ganti 5 bulan sekali itu sudah bagus kemudian bisa kita bisa menggunakan pupuk NPK ya atau untuk pupuk yang kimia tapi untuk saya cukup menggunakan pupuk kandang dan seperti ini teman-teman sudah subur tumbuhannya jika terkena sinar yang cukup maka daunnya akan seperti ini terlihat segar dan mengkilat ya oke jadi itu teman-teman untuk perawatan wajib yang harus kita lakukan ya seperti penyayatan kemudian kita perhatikan media tanamnya kemudian sinar matahari yang cukup itu sudah akan bagus pertumbuhannya oke sekian untuk kesempatan video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sotobi niat yakin dan ikhlas